Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi beberapa waktu yang lalu banyak yang nanya Dari mana saya mendapatkan Peta kota Palembang yang cukup lengkap Sebenarnya ini bukan hal yang rahasia Ini terbuka Saya mendapatkan Peta Palembang tahun 1922 Itu dari Universitas Leiden Atau Universitas Leiden Di sini mereka punya web Yang isinya peta-peta jaman dulu Ini saya cari aja nih Palembang Banyak nih Kita klik aja yang paling atas Nah Yang paling wow itu Petayang ini nih Ini sering saya jadikan acuan Untuk jalan-jalan ke Palembang Tempo dulu Untuk dapat File yang bisa di compare Dengan Google Maps Bisa kalian order digital image-nya Nanti bisa ambil KML-nya Cuman ya Ya Kita tahu mungkin harganya berapa Kita nggak tahu juga Jadi Saya ambil dari Digital collection-nya Leiden Sama Kita cari aja Palembang Ini kan banyak nih peta-peta Cuman yang mana Peta yang 1922 Di sini ada Holf Blatt Palembang mungkin kayak gitu bacanya Jadi peta-peta Palembang yang ini tuh Ada beberapa Blatt Jadi terbagi-bagi Menjadi 6 sheet Skala yang mereka buat ini 1 banding 5 ribu Coy Wow Mungkin ini waktu hitungnya ya 1914-1915 Digital collection Boleh dicari Dari sini Oke Nah yang ini dia Ini yang pusat kota Palembang Di Blatt kedua Bisa kita lihat Oke Oke Nggak berpanjang lebar lagi Kita bisa langsung download Di sini Ada keterangan download-nya Kita cari aja yang Original Master Nanti tinggal download Kebetulan Saya sudah edit Sebelumnya Yops Dia ada di sini Nah Alat yang kita butuhkan Adalah Google Earth Oke Tutup Tutup Tadi saya sudah memberikan beberapa lokasi Untuk Memasukkan titik koordinat pada peta itu Lalu Lalu kita buka Arc Gizmap Arcmap Kita pakai Arcmap 10.8 Oke kita masukin aja File yang tadi sudah kita download Sebelumnya tadi kita sudah Coba-coba Kita mulai dari awal aja Oke File yang sudah masuk Di sini Yang pertama kita harus lakukan adalah Sistem koordinatnya kita ganti Sistem koordinatnya kita ganti Dia belum ada referensinya kan Georeferensinya kan Koordinat sistemnya kita masukin Part 8S Kalian bisa lihat koordinat sistem Di tempat kalian Misalnya Tempat peta itu berada Kalau kebetulan Petak Tal embang itu Di WGS 1984 48S Oke Kita oke aja Oke Selanjutnya kita masukin titik koordinat oke seperti ini kita bisa masukin X and Y atau DMS longitude latitude nya kita pakai X saja biar lebih gampang nah ini untuk menjadikan dia DMS X dan Y kita bisa lihat disini di perangkat kita lihat pilihan masukin aja universal transverse markator ini UTM tadi ya oke sebelumnya kan sudah saya tandain lokasi ke lokasi tadi ya kita tinggal masukin aja nih oke misalnya ini timur 73 kita kita masukkan di X lalu misalnya lagi kita masukin keliling kita munculin aja lagi kita bisa pakai Google Satellite ini sudah masuk pakai Google Satellite lebih gampang sebenarnya jadi gambar tadi kan dianggap sudah titik-titik ini cuman skalanya masih belum tepat nih jadi kita pakai aja selanjutnya lebih gampang lagi oke oke masukin masih belum sesuai dengan lokasi sebenarnya oke disini oke selanjutnya titik 2 sudah kita bisa turunin dan kita bisa lihat perbandingannya nih sudah oke mentep bukan nah selanjutnya lagi ada lagi nih kita bisa masukin titik yang ini ke sini ini kan jalan ya oke jangan lupa untuk di save dulu karena terkadang dengan Google Maps ini kita suka hilang aplikasinya pakai nama file misalnya ini kita lebih saja terus misalnya jalan yang dekat Macit Agung ini bisa kita tambah lagi ini jadi disini oke lalu kita lihat lagi kemana lagi ya sorry kita lihat lagi oke misalnya pas ini pertigaan kan kita tandain lagi nih tandain disini oke biasanya lokasi-lokasi yang masih berdekat masih normal ya cuman kalau sudah mulai lebih jauh itu sudah mulai berubah posisi jadi kita coba cari daerah yang cukup jauh dulu misalnya ini daerah ah daerah segaran kita bisa ambil dari titik-titik jalan-jalan ini kita ambil dari titik-titik jalan-jalan ini ini di wow jauh sekali apakah benar atau dulunya memang jalan hmm saya jadi ragu oke saya urungkan niat kita coba yang disini aja deh ini pertigaan atau perempatan oke ini dia bener kan kita save lagi save jangan lupa link-link ini juga link georeferencenya di save juga plb 22 21 save gitu yang saya maksud kadang aplikasinya berhenti sendiri selamat menikmati selamat menikmati oke selanjutnya masih kita lanjutin lagi ya disini kita turunin aja misalnya kita mau ambil jembatan penting kita bisa tahu posisi ngukurnya dimana kalau saya sih lebih banyak mengambil posisi di sudut-sudut bangunan yang kelihatan jelas atau jalan ini seperti pertigaan ini ya kita load lagi ini saya rasa sih udah cukup tepat ya udah gak perlu banyak-banyak referensi lagi sebenarnya tapi kita tadi sudah di sebelah barat kita panggil kita remove aja mana lagi ya nah lebak suak suak bato ini kita bisa panggil lagi supaya ini bisa pakai pembanding juga caranya kayak gini jauh banget tapi saya masih sedikit ragu gimana ini aja deh titik yang ini titik yang ini oke dan persimbangan-persimbangan jalan ini paling gampang untuk dicari titik ininya ya jadi paling gampang deh kayaknya kondisinya udah banyak yang berubah ya oke ini jalan gede ini lumayan taleng semut oke ini persimpangan ini bisa kita kita jadikan referensi juga jadi persimpangan yang disini oke selanjutnya simpang dimana lagi ya oke oke ini 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 ada ke kantor wali kota wow sekarang udah banyak jalannya oke 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 ini juga bisa oke ini juga bisa oke 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 sungai ini yang mana? sekarang sudah diberubah banget ya ini bisa ditinggal lurus sungai ini beberapa titik sudah ada titik ngolongnya lagi kita kasi google satu lagi tadi ternyata tidak ke shift ya jadi jangan lupa untuk sering shift atau sebenarnya masalahnya karena aplikasi saya atau komputer saya yang bermasalah jadi georeferensinya nge-update sendiri ya gitu hmm ini ada dimana oke good cari tas bener nih cari tasnya disini berarti jadi jalan yang ini bukan jalan yang ke veteran oke kita kasih lagi ternyata ini bukan jalan yang ke veteran tapi jalan yang ini maybe disini ya kira-kira ada oke jangan lupa save lagi save yes ini bisa juga nih kayaknya belokan coba betul sekali belokan saudara-saudara belokannya di sini ini oke bom baru bom baru kita save lagi saudara-saudara save dan save ini juga yes ini pertigaan ini juga boleh wah kebaca bener oke di titik ini gimana ini jalannya dari sini ke sini ke sini kayaknya oke oke sebenarnya dari sini sudah kita bisa lihat nih kondisi jaman dulu jam-jam sekarang ya bisa dilihat ada gak yang masih bergeser sebenarnya masih banyak yang bergeser ya oke ini sungainya jalan nyambung nah ini yang mulai tidak masalah sebenarnya ini sudah cukup bisa kita perkirakan oke ini aja deh jembatan ini nah jembatan juga bisa jadi titik acuan saya ambil ujung jembatan ujung jembatan dari sini oke oke kalau kayak gini oke sudah mulai dekat ini pertigaan yang ini juga bisa walaupun gak ada tandanya kita masih bisa bisa lihat penampangnya sekarang tadi kita load terus lanjut hotel palembang oke kita cari di pertigaan terus kan jadi perempatan coy wow pas mantap ini juga ini juga oke para pasar 16 ini juga hmm julu sungai jalan sekarang jadi jalan sudirman dan jalur lrt mantap lanjut kita save lagi tutup kampung ponlet jalan 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 ini di depan candee oke hai 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 maybe agak kesini agak kesini pada ujung-ujung sini ada ini ada ini kawasan apa ya dulu kebun jangan lupa di save lagi save lebak sungai kebun talang keranggo kece dan keranggo saya just ingin melihat ada jalur lain seperti ini seperti ini dan Terima kasih telah menonton Semakin banyak semakin bagus ya sebenarnya Jadi kita punya banyak acuan Kalau dalam mapping hampir sama kayak pemanfaatan GCP Oke keren sekali Tambah titik disini Sedikit bergeser Terima kasih telah menonton Wow Wow Disini banyak makam-makam Dan ini ada masjidnya bener Oh ya kita banyak di sebelah hilir Kita belum ambil yang sebelah puluh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah gini kita bisa pakai jembatan Sebagai titik acuan Oh sekarang jembatannya kesil banget Tengah jembatan aja dah Jadi tengah jembatan ini 12 dulu Ini kayaknya masih ada yang jadi pembatas-pembatasnya Ini juga bisa nih Ini juga bisa nih Hmm 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 selamat menikmati cara ini lebih enak sih sebenarnya jadi kita sebenarnya cuma perlu ambil titik koordinat pertama di google earth sebelah sini sebelah sini agak sulit dideteksi misalnya ini kayak hutan rawa jadi bangunan-bangunan yang sudah permanen lebih sulit kita ketahui oke ini misalnya terima kasih bangunan-bangunan itu masih ada ini yang agak membingungkan jangan lupa di save dulu lagi sekarang jadi rumah susun di sini sungai sudah hilang bagaimana bisa terjadi wah oke tapi habis ini hilang nih sungai-sungai juga sungai-sungai juga oke mungkin sampai sini masih normal cuma pas pelebotan sudah hilang file akan kita save dulu untuk saat ini titik koordinasi sudah cukup baik ya sudah banyak banyak titik kita sudah punya beberapa referensinya 21 titik referensi saya sebenarnya masih agak kurang pos di daerah seberang ulu kita coba lihat di seberang ulu oke masih bisa oke disini kembali kita save ini jembatan juga boleh titik tengah jembatan kayaknya jembatannya jadi lebih kecil lucu juga oke save lagi oke kalau sudah sebanyak ini ini masih bisa juga nih lagi kemungkinan akan jadi oke pas oke kita save as lagi fungsinya apa jadi nanti kalau kita masukin lagi mulang lagi atau mau buat objek yang referensi gambar yang berbeda masih bisa dipakai lagi ya bukan referensi kalau kalau di maps itu misalnya satunya file dem kalau satunya file orto masih bisa dipakai lagi oke kalau sudah kita rasa cukup puas kita bisa update georeference kita bisa export data lalu masuk tiff buatin file tiff kalau sudah di update georeference kalau sudah di update georeference kita bisa export data lalu masuk tiff buatin file tiff kita save kita save dimana ya misalnya folder connection saya misalnya di arkeolog deh kita add oke di lrkeolog kita tulis palembang palembang 22 2021 kita pakai kompresi kompresi jpeg file formatif oke dan tinggal kita tunggu sampai selesai oke oke ternyata waktu sudah menunjukkan waktu maghrib disini jadi sebentar lagi kita akhiri tutorial hari ini tutorial hari ini oke export data nya sudah selesai ini file yang baru sorry file ke 25 menit oke 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 oke